Annyeong, halo Kpop cinggu ya! Meski sudah 11 tahun berlalu, kemistri Sung Hoon dan Im Su Hyang sebagai sepasang kekasih pada drama New Tales of Gi Seng masih menggetarkan hati penggemarnya hingga kini. Banyak rumor yang mengatakan mereka berdua benar-benar berkencan sejak selesai membintangi drama tersebut. Rumor makin diperkuat dengan pengakuan Sung Hoon tentang bagaimana ia benar-benar berpikir untuk mengajak Su Hyang berkencan saat syuting bersama. Kini, Sung Hoon berbicara tentang rumor kencannya dengan Im Su Hyang di hadapan publik. Sung Hoon baru-baru ini muncul di Problem Child in-House KBS 2. Di tempat rekaman, Sung Hoon mengungkapkan kisah di balik layar rumor kencannya dengan Im Su Hyang saat keduanya memintangi drama New Tales of Gi Seng ketika mereka masih pemula. Saat itu, sebelum syuting drama dimulai, para aktor Ruki bertemu dan berlatih bersama selama 6 hingga 7 jam setiap hari selama 4 hingga 5 bulan, katanya jujur. Aku berlatih seperti mencuci otak dengan karakterku, jadi aku tidak bisa mengontrol perasaanku dan benar-benar merasakan sesuatu untuk Im Su Hyang. Kini, di drama terbarunya, interaksi mereka berdua di balik layar sukses membuat penggemarnya baper. Sung Hoon dan Im Su Hyang membuktikan kedekatan dan keakrapan mereka yang sudah sering bekerja sama. Mereka berdua terlihat saling memperhatikan, berbincang hingga tertawa bersama saat syuting, bahkan untuk adegan ciuman. Video di balik layar terbaru untuk episode 3 dan 4 memperlihatkan adegan saat Uri pingsan di depan lift dan Rafael dengan sigap memeluknya agar tidak jatuh. Ternyata, saat latihan syuting adegan tersebut, Sung Hoon sempat gugup saat Su Hyang bersender di dadanya hingga pura-pura ingin ikut pingsan seperti Su Hyang. Mereka berdua pun tertawa bersama karenanya. Sung Hoon dan Su Hyang ternyata sempat mengulang adegan itu beberapa kali, hingga terakhir sutradara sempat menggoda mereka untuk mengulang sekali lagi. Hingga Su Hyang nampak terkejut, namun Sung Hoon malah tersenyum malu-malu. Sementara itu, Uri The Virgin masih menyisakan 10 penayangan dari 14 episode yang telah dijadwalkan. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya, cinggu.